Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya Salam sejahtera selalu tentunya buat kita ya Semoga untuk kesempatan sore kali ini Kita dan juga tenak-tenak kita ini Menantiasa diberi kesehatan dan juga kelancaran Untuk sore kali ini ya rekan-rekan Kita sambil santai saja ini Karena tadi kita sudah habis memberi makan untuk tenaga-tenak kita Nanti kita akan melakukan proses ya rekan-rekan Dalam artian proses untuk melakukan sore terlut Yang mana untuk kegiatan sore terlut ini ya Memang sengaja kita lakukan rutin per 2 hari sekali Di samping itu juga Untuk masalah sore kali ini ya Kita akan mengarantina ini Untuk beberapa ekor indukan kita Yang melakukan pengeraman di dalam satu petarangan Nah untuk sore hari ini rekan-rekan Tujuan dari masalah sore terlut ini ya Tentunya sudah pernah kita bahas Dan ini bertujuan agar untuk telur-terlut ya Yang dikerami oleh indukan-indukan kita ini menjadi sama dalam artian jumlahnya ya Sehingga memudahkan kita untuk nanti mengalpulasi jumlah petarangan yang dikerami oleh indukan Nah ini ya kegiatan ini kita mulai mengambil beberapa putir kelur ya Dari beberapa petarangan juga Yang disitu dalam posisi belum dikerami oleh indukan Nah terlut-terlut tersebut kita taruh di dalam indukan ya Atau di dalam petarangan Yang ada indikasi untuk indukan tersebut Akan melakukan proses mengeram Nah tujuan dari kegiatan ini rekan-rekan semuanya Kita memaksa untuk indukan-indukan ya Yang tadi dalam proses berkelur itu Ketika nanti akan melakukan proses mengeram Itu kita ambil untuk kita karantina Selanjutnya untuk telur-terlutnya itu ya Kita jadikan satu di dalam satu indukan ya Agar untuk indukan yang tadi proses berkelur itu Ketika mau mengerami Bisa segera melakukan proses perkawinan kembali Nanti juga kita akan mengalantina ini ya Untuk dua ekor indukan ya Yang mengeram dalam satu petarangan Yang bertujuan juga agar untuk indukan tersebut Bisa segera melakukan proses pemulihan Nah ini ya kita gunakan untuk kandang kita ya Kandang yang dahulu kita pakai untuk pembesaran Karena untuk kebetulan untuk saat ini Kita belum melakukan proses pembesaran ya Dan kita gunakan sementara waktu untuk mengalantina Indukan-indukan yang tadi berkelur dalam satu petarangan ya Dan juga mengambil atau mengalantina Untuk indukan-indukan Yang dalam proses mengeram itu telurnya tidak maksimal Dalam artian masalah jumlahnya Tujuan dari masalah karantina ini ya Rekan-rekan tentunya kita mengharapkan Untuk indukan-indukan kita itu ya Dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama itu Biasanya dalam waktu satu minggu Dia akan segera merupakan untuk telurnya Dan petarangannya ya tentunya Dan kita akan kembalikan lagi nanti ke kandang utama Nah kalau kita amati ini Tentunya untuk memulai masalah proses ini ya Itu sama dengan kalau kita menggunakan penetasan mesin Biasanya kalau di penetasan mesin ya Mungkin dekat-dekat yang menggunakan mesin Lebih paham ini Kita akan mengambil telur ketika untuk telur-telur itu Sudah di-erami Minimal satu atau dua minggu Kita mengambil telur tersebut Kita masukkan ke dalam mesin ya Dan kita karantina Sementara waktu untuk indukan-indukannya Tujuannya yaitu tadi Agar Untuk indukan tersebut bisa segera lupa ya Untuk masalah telurnya Dan bisa Secara maksimal untuk segera melakukan proses pemulihan Makanya ini untuk rekan-rekan semuanya ya Saya sarankan Untuk membuat ya tempat karantina Bagi rekan-rekan semua yang bertanak endok Dengan skala yang lumayan besar Tujuannya itu tadi Agar untuk indukan-indukan ya Yang kita karantina Bisa secara maksimal melakukan pemulihan Dan bisa segera kembali Untuk melakukan proses perkawinan Cara ini ya rekan-rekan semuanya Kalau bagi saya ini Merupakan cara Untuk bisa mempercepat Indukan-indukan kita itu Untuk segera melakukan proses bertelur kembali Kita bisa mengambil ya Untuk indukan-indukan Yang mengerami Dalam jumlah telur yang tidak maksimal Lalu untuk telur tersebut Kita taruh ya Di indukan-indukan yang lain Dan kita karantina Untuk indukan yang mengerami itu tadi Memang untuk risikonya ya Rekan-rekan Ketika di dalam proses penetasan Untuk telur yang kita ambil Atau yang kita jadikan satu itu ya Mungkin saja tidak bisa bersamaan Tapi untuk masalah solusinya Itu mudah sekali ya Kita tinggal mengambil Untuk terut-terut sisa ya Yang tidak meletas itu Dan kita Satukan kembali Ke indukan-indukan lain yang mengeram Dan tujuannya itu tadi ya Rekan-rekan semuanya Agar untuk indukan-indukan kita itu Bisa secara maksimal ya Tidak membuang-buang waktu Di dalam proses mengerami Selain itu juga ya Untuk rekan-rekan semuanya Agar untuk indukan-indukan kita ini ya Bisa cepat Atau bisa lancar Dalam produksi telur ya Tentunya Masalah rang sumpakan Itu sangat-sangat berpengaruh sekali Makanya Di video-video kami yang lalu ya Rekan-rekan Sudah sering kita sampaikan Untuk masalah rang sumpakan Yang berkualitas Dan juga Untuk masalah pakan alternatif Yang bisa mendukung Untuk indukan-indukan kita ini Melakukan proses bertelur secara maksimal Silahkan dilakukan crosscheck ya Untuk rekan-rekan semuanya Agar untuk indukan-indukan kita ini ya Kedepannya bisa bertelur Atau berproduksi secara maksimal Dan kita harapkan juga Untuk hasil DOE ya Yang dihasilkan Tentunya akan maksimal juga Kalau kita menggunakan masalah pakan ini ya Dengan pakan yang asal-asalan Tentunya pun Untuk hasil yang kita terima ya Pasti tidak akan bisa maksimal Jangan berharap ya Rekan-rekan semuanya Dengan pakan yang murah meriah Kita mengharapkan hasil yang berlimpah Nah kalau itu Tentunya juga nanti akan menyalahi Hukum alam ya Oke gak masalah Kalau kita memang menggunakan Masalah pakan alternatif Tapi kalau saran saya ya Gunakanlah pakan alternatif itu Yang ada kaitannya Dengan masalah nutrisi Dari endok-endok kita Mungkin hanya itu ya Untuk rekan-rekan semuanya Sedikit yang bisa kita sampaikan ini Semoga saja ada manfaatnya ya Dan itulah Cara yang selama ini kami lakukan Yang mempunyai tujuan ya Kalau bagi saya Bisa mempercepat untuk Indukan-indukan kita ini Untuk melakukan proses bertelur Semoga saja Ada sedikit manfaatnya ya Untuk rekan-rekan semuanya Dan tetap semangat ini Di dalam beternak Ayo tenagen kepenak Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh